Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perenalkan, nama saya Haji Haule Hakim Mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nah, di video kali ini, di kesempatan kali ini Aku akan kasih tau ke kalian itu tentang Istilah dalam bahasa Jepang Yang artinya itu sayang Nah, istilah itu adalah Itoshi Itoshi, yang artinya sayang Selain sayang, Itoshi juga diartikan itu seperti kasih, terkasih, ataupun tersayang Nah, seringkali di dalam kalimat ini Kalimat Itoshi ini mengandung juga makna-makna kerinduan Dan rasa ingin melindungi terhadap orang yang sangat dekat dengan kita Itu, melindungi orang yang tersayang Dan, kata Itoshi ini juga umumnya digunakan untuk mengungkapkan perasaan Perasaan sayang, tersebut Nah, entah itu dari cowok ke cewek, cewek ke cowok, atau orang tua ke anak, ataupun ke barang tersayang kita Aku, kenapa yang punya barang tersayang, ya gitu Nah, kenapa bisa Itoshi ini termasuk dalam kata sifat golongan satu Yang disebut juga I dan Kiyoshi Atau kata sifat berakhiran I Nah, apabila bertemu dengan kata benda Maka Itoshi tidak mengalami perubahan Namun, jika dihadapkan dengan kata kerja Maka Itoshi berubah menjadi Itoshiku Itu, tambah kata kerja tadi Contohnya mungkin kayak Ini, kalau Contohnya Oh, gak bisa menambah bahasa Jepang Jadi, kita pakai Google aja ya Supaya lebih ya Mana-mana-mana Sabar-sabar Sabar Yang artinya Dia adalah orang yang kesayangi Terus, kalau untuk benda Nih, nih, nih Watashiwa Eh, lain salah Ke Watashiwa lagi Nih Untuk kata benda Watashi no itoshi mono Watashi no ito Eh, Watashi no Itoshi mono Yang artinya Benda tersayangi Benda yang aku sayangi Kenapa kalimat ini jadi Beda dari Mengapa istilah ini jadi Dianggap beda dari istilah-istilah Sinta yang lain itu Karena Istilah ini, nih, gak Mengharapkan balasan Dari pihak Lawan, gitu Yang disayangi Jadi, kayak Cuma nunjukin Betapa dalamnya Perasaan sayangnya, gitu Jadi, kayak Mengungkapin perasaan, gini Udah Aku cinta kamu Tapi Urusan Kamu balik Cinta aku balik Itu urusan kamu Udah Karena Mencintanya tuh gak harus memiliki Men Iya, itu cinta itu gak harus memiliki Udah Ngeliat dia bahagia dari jauh itu udah cukup kok Untuk orang-orang yang kuat Kalau orang yang gak kuat, ya Ya udah sih Nah Tapi Itoshini Terdengar sedikit formal dan diadul Untuk orang-orang sekarang Nah, oleh karena itu Itoshini jadi jarang digunakan Sama orang-orang Jepang Dan Untuk mengungkapin Perasaan Kasih Rasa kasih Sayang Atau cinta Atau pun suka Orang-orang Orang Jepang Seremon sekarang Tapi tuh Lebih suka menggunakan kata Suki Atau Ai Suki itu Suka Dan Ai itu Cinta Jadi, kayak Aishiteru Ya, kan Ya, lagunya Siapa tuh Aishiteru Terus Suki Itu kayak Daisuki Aku suka kamu Watashiwa Daisuki Aku suka kamu Atau Ai Watashiwa Ai Contoh Ai Sobat Aku gunakan Google lagi Aku suka Kamu Watashiwa Anatawa Aishiteru Tuh Kalau pake cinta Ya, kalau cinta Tuh Gini Watashiwa Anatawa Aishiteru Aishiteru Yang artinya Aku Suka Kamu Tuh Jadi, orang-orang Udah jarang Pakai Tuh Mereka Lebih kepilih Jadi, pake Suki Aishiteru Aishiteru Ya, begitulah Dan, di video singkat Ini juga Cuman, itu sih Yang aku sampaikan Untuk video singkat Kali ini Dan Ya, Terima kasih Untuk Pak Yoga Dan Teman-teman Kampus aku Yang udah ngebantu aku Satu semester Satu semester ini Semester dua Dan aku harap Kita bisa nih Bisa dapat nilai yang bagus Dan maksimal di semester ini Ya, itu sih Dan gak ada yang ulang Aku tergama Dan Gue gak ulang-ulang kan Ya, gimana ya Udah Oke Sekian dari video ini Semoga kalian nyukainya Kalau kalian nonton Terima kasih Dan Mohon maaf Karena aku Belum bisa Ngedit Jadi Videonya seadanya Ya, mungkin Kalian cuma denger aku Ngomong aja Ngomong Nah Ya Aku belum bisa Ngedit Jadi Ya Sekian dari aku Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And Done